Hai kena campurin bagi juh orang enak kok eh campur ini Hai runo kipi ya iya dah lagi sopunya pesen Om Raes apa bangasimu Om Raes pesen es campur nih sama bangasimu usus berapa porsi dari tadi mbak Oke siap mantap lanjut ini dari tadi nih Om Raes dan bangasimu pesen es campurnya Mbak Anggi sudah tiga porsi ya ada Pak Joko juga Om Raes dan Bang Asimu ini sampai anaknya Mbak Anggi dititipkan sama perempuan ini ya parel sampai anaknya dititipkan Mbak Anggi loh eh sibuk kerja lagi Mbak Anggi ini pesenan banyak golek cuan es campurnya berapa porsi yang masuk ke dalam berapa porsi tiga bang tiga porsi buat Om Raes sama Bang Asimu Pak Joko ya sampai coba ditipkan sama mbak ini sama sabar nih ya itu tadi ya sepenuhnya berapa porsi sudah esnya sudah tiga katanya masuk ke dalam karena memang cuacanya disini sangat panas sekali dari terik mungkin kalau eh derajatnya berapa ya kira-kira ya kalau lihat dari panasnya mungkin 39 atau berapa ini memang panas butuh pendingin ngomong-ngomong nunggu apa ini nunggu momen momen apa ya parel mau berangkat ke mana ya mana kira-kira I don't know oh I don't know oh rahasia waduh ini Bang Koni ada rahasia-rahasia ternyata ya rahasia-rahasia banyak-rahasia banyak aja di rumput yang bergoyang ini Bang Banda juga suruh tanya pada rumput bukan pada patok yang bergoyang bukan rumput yang patok mana bisa goyang ya berangkali kena angin ke stasiun stasiun eh nanti malam ya kira-kira ya hari ini setelah ini ini habis ini saya ini setelah Bang Uyur balik baru waduh bari nunggu Bang Uyur pulang dulu lah kalau Bang Uyur nggak pulang ya nanti-nanti oh saya saya dipongi terus nih sama teman-teman IPS ya nggak tahu kenapa mungkin ada aduh nggak tahu guys nggak bisa ngomong dengan kata-kata ya kayaknya ada sentimental kata Abang Panda ini dan ini Bang Ajis kau juga masih standby nggak tahu katanya mau pulang tadi nggak jadi pulang ini Bang Bang Ajis kaos waduh nah tadi ya Um Rais dan Mbak Joko ada di belakang ya yang ruang tamu belakang sedang menikmati es campurnya Mbak Andi untuk sementara sekian dulu ya informasi sore hari ini seputaran di rumah Farai Payoga dan juga kegiatan Um Rais dan Bang Al Simo ya semuanya semoga bermanfaat dan menghibur bagi para vlog para penggemar semuanya yang selalu standby mengikuti kegiatan artis idola kita Farai Payoga kita sampai lagi setelah ada kegiatan selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati